Hai, minasan, konnichiwa, Dewi Tony Hongno-chan, neriwe yokoso. Selamat siang semua, selamat datang di channel Dewi dan Jepang. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa nih. Hadewko. Saya dulu, waktu saya mahasiswa, pokoknya kalau urusan kanji ya, belajar bahasa Jepang urusan kanji tuh, aduh, suka terkagum-kagum sama yang namanya rena-sensei, rena-ria-sensei. Hai, sensei, konnichiwa. Konnichiwa, Dewi sensei, ika ga desu ka? Genki desu, o kage-sama de genki desu. Sensei, modu desu ka? O kage-sama de genki desu, arigatou gozaimasu. Hai, sensei, wangu. Ureši. Arigatou gozaimasu, hontu ni, ano, kongkai, yoroshiku o negai shimasu. Akochira koso, yoroshiku o negai shimasu. Oke, baik. Makasih banyak nih rena-sensei, udah meluangkan waktunya. Mungkin sekitar 30-40 menit ya rena-sensei ya, daijobu desho ka? Hai, yadimasu. Gambarimasu. Ya, dari kemarin-kemarin sebenarnya saya itu, apa ya, kepikiran untuk mengundang rena-sensei ya. Karena terus terang saya mengajar di jurusan pendidikan bahasa Jepang ya, di Departemen Pendidikan Bahasa Jepang di Universitas Pendidikan Indonesia ini. Kalau saya simak, kalau urusan kanji kayaknya belum ada yang bisa mengalahkan rena-sensei. Bukan mengalahkan mungkin ya, belum ada yang bisa mengikuti jejak-jejaknya rena-sensei ini ya. Nah, makanya saya penasaran banget nih, sensei. Gimana sih maksudnya dulu sensei belajar waktu S1 ya, karena ini juga yang nonton mungkin kebanyakan anak muda gitu ya. Nah, dan mungkin masih belajar bahasa Jepang di level-level yang dari muda sampai menengah begitu ya. Dan mungkin ada yang sudah mulai challenge ke JLPT N2, N1. Nah, kalau saya lihat tuh kan kanji-kanjinya, aduh, tambah ke sini tuh tambah banyak banget gitu. Nah, mungkin nanti saya pengen dengar rena-sensei ceritanya kayak gimana. Nah, kita mulai mungkin ya, sensei ya. Iya, iya, iya. Oke, nah mungkin pertama saya ingin tahu sensei dulu waktu kulit. Itu tahun berapa, dan mungkin waktu itu kan belum ada internet atau apapun gitu ya. Nah, gimana sih cara belajar rena-sensei dulu belajar bahasa Jepang gitu? Itu sebenarnya kalau belajar kanji itu ya, selain kita perlu ingatan yang kuat ya, itu kita belajarnya itu jangan satu kali gus gitu loh. Satu kali gus, bro, lima jam. Tapi satu hari setelah itu hilang, jangan. Lebih baik tiap hari rutin, tapi dua jam, satu jam, gak apa-apa. Tapi rutin terus dijalani. Jadi, prinsip ya kanji ini sama dengan kalau kita ini tak kenal, tak sayang gitu. Sering lihat dia itu akan bersahabat dengan kita. Gitu, jadi terus enjoy saja dengan dia. Itu apa namanya, kanji dasar yang kalau kita sekarang barangkali yang lima ya, itu kanji dasar dihafal saja sudah. Itu gak banyak sebenarnya, hanya seratus kanji. Nah, setelah itu, setelah itu, nanti kita berlanjut kepada kanji yang empat atau apa. Itu sebenarnya kanji-kanji itu nanti akan terbentuk dari kumitate, artinya dari penyusunan kanji-kanji yang lain. Kemudian kita belajar dari sana, kita belajar dari busiunya. Jadi busiunya itu yang menentukan makna kanji. Sehingga kalau saya mengajarkan kepada anak-anak, itu macam-macam. Mulai dari pembentukan kanji, mulai dari busiunya, sejarahnya, dan seterusnya. Itu untuk mengingatkan kanji. Jadi, saya dulu belum ada canggih-canggih. Itu hasil penelitian-penelitian saya waktu sekolah, misalnya waktu... Apalagi kalau saya dapat sekolah ke Jepang, itu saya challenge bagaimana ini untuk orang asing. Jadi, berdasarkan pengalaman saya, saya dulu hanya dengan ketukunan saja. Belum ada, trik-triknya itu belum ada. Nanti saya akan siapkan. Waktu itu juga buku-bukunya juga masih belum menarik sekali. Kanji-nya itu grup saja semua. Jadi, seperti dulu di Bunkasai, waktu saya zaman mahasiswa, itu saya ikut kaji kontes. Ikut kaji kontes itu, dulu belum terbagi seperti sekarang. Sekarang kan ada grup A, grup B ya. Kalau dulu enggak sama kan semua. Jadi, saya... Jadi, kebetulan... Saya menang gitu. Saya menang. Dan itu bangganya itu bisa mengalahkan senpai-senpai gitu. Nah, itu yang menjadikan. Sehingga ada sejarah, ya sejarah pernah barangkali Dewi Sensei pernah dengar ya, ada julukan untuk saya itu Queen of Kanji katanya. Si Ratu Kanji ya. Itu dari dosen kita. Dari dosen kita, dari dosen unpa. Karena waktu itu, tiap Bunkasai, saya menang, menang, menang. Sampai ada dulu ya, Riana Sensei bilang gini, so keren, kalau bisa tilu kali, ketiga kali, menang saja, dulu kini. Katanya Queen of Kanji gitu, Bu. Ini Riana Sensei itu dulu, waktu mahasiswa, dari tingkat dua berarti udah menang gitu. Menang kanji kontes. Tingkat satu, Bu. Dari tingkat satu. Tapi Riana Sensei kan belajar bahasa Jepang mulai masuk UPI gitu kan ya? Iya. Jadi saya tuh kalau kuliah, itu kan ada kuliah kandia dulu ya. Iya, iya, iya. Tapi saya tuh jahil gitu. Jadi yang belum diajarin saya belajar sendiri gitu. Belajar sendiri. Jahil saya. Dan waktu itu, Bu, belajarnya itu, apa ya, dari busunya? Atau dari, misalnya, satu kata-satu kata dihafalin gitu? Kandidasan saya hafalkin, yang seratus itu. Yang seratus itu. Kemudian saya ulik, saya ulik, Bu. Gimana ini? Kok ini bisa nyamu ke sini? Ini bisa nyamu ke sini, begitu, Bu. Yang sekarang mungkin terkenal dengan Bu Shuu itu ya, mungkin ya. Jadi waktu Sensei dulu belajar kanji, nggak ada yang ngajarin Bu Shuu waktu itu? Kayaknya belum waktu itu. Belum. Jadi ini Minasang ya, yang namanya Bu Shuu itu bagian dari kanji. Jadi kalau satu huruf kanji itu biasanya ada satu bagian yang dia bisa menentukan makna keseluruhan dari kanji itu ya, Sensei ya. Makna dasar, Bu. Makna dasar ya. Kusi ini sebagai makna dasar dari kanji itu. Oh, makna dasar. Nah itu. Mungkin Sensei ada yang bisa di-share terkait dengan kanji. Ada, ada, ada. Ada, ada. Mungkin silahkan, Sensei. Saya share ya. Ya. Iya, terkait dengan Bu Shuu gitu ya. Ini menarik sekali. Kure desu nih. Hai. Bisa terlihat? Ini udah itu ya, Sensei ya? Udah share screen dan sebenarnya di situ udah jelas ya PPT-nya ya? Ada, ada. Tapi Min, udah masuk nggak? Nah ini kayaknya Sensei mungkin sebelum share screen, di-onkan dulu si layar itunya, PPT-nya. Nah, jadi ini di-off lagi. Diulang lagi, Sensei. Diulang lagi, tapi sih tadi layarnya udah muncul. Udah, kalau tadi kan masih berupa icon ya. Kalau gitu biasanya nggak berhasil. Ya, Mbak. Berhasil, Bu? Nah, kalau sekarang berhasil. Iya. Ya, oke. Silahkan. Jadi, jadi begini. Kalau saya PPT ini, bincang di Kesejaan ini, saya awalnya begini, Bu. Nah, ini saya terangkan pada anak-anak ya. Misalnya, kalau Nihong no Moji ini terdiri dari gini-gini, sesanya. Kemudian dari ini, saya uraikan kepada mereka ini syuruhnya seperti ini. Jadi, ada Hyo Imoji, ada Hyo Ong Moji, Hyo Imoji. Yang dimaksud ini apa? Misalnya, kalau Hyo Imoji, itu nanti urusannya Hanji. Kalau Hanji, itu pasti urusannya tiga. Ini udah empat tem, Bu. Jadi, ada Katachi. Hanji itu harus ada Katachi. Harus ada Hatsu Ong-nya. Kemudian ada G-nya. Artinya, Nihong no Imi. Nah, kemudian kalau saya bandingkan dengan tadi, Ini harus ada Kei Ong-nya. Kei Ong-nya. Kei-nya itu Katachi. Ong-nya itu Hatsu Ong-nya. Kei-nya itu Ingi. Jadi, nanti ada Hyo Imoji, Hyo Ong Moji bedakan. Misalnya, saya katakan. Kalau saya katakan A saja di Hyo Ong Moji, itu tidak tahu ada apa. A-nya A mau apa. Mau A-sa boleh, A-sita boleh. Atau katakan A. Bisa A-sukurimo, bisa A. Apalagi ya. A-sukur, apa. Romaji begini. Tapi, begitu Hyo Imoji, huruf ini keluar, itu pasti artinya cinta. A. Tidak ada. Misalnya Hyo Imoji ini ujuk-ujuk. Misalnya A-sukur, enggak ada. Pasti ini cinta. Begitu ya. Saya lanjut ya, Bu. Iya, silakan. Kemudian, kita bicara tadi Busyu Bud, yang tadi kita cerita Busyu ini. Busyu ini adalah, terdiri dari Heng. Ada tujuh macam. Itu udah paten, tujuh macam itu. Ada Heng, ada Tsukuri, ada Kamuri, ada Gamai, Tare Ashi Nyo. Nyo ini, kadang-kadang disebut dengan Nyu. Tersebutannya. Nanti dari Heng saja, mayoritas dari tujuh Busyu ini adalah Heng yang banyak. Nanti ada Gombeng, ada Sanji, ada Nim Beng, ada macam-macam ini paling banyak. Itu menentukan arti. Nah, kalau bicara ini, kita akan bicara kepada apa? Kita akan bicara, saya biasanya, kalau Busyu-Busyu lagi itu, menunjukkan makna dasar ya. Itu nanti saya terangkan di Keisei Moji. Nanti saya terangkan berikutnya ya. Nah, ini, Busyu ini juga karena sebagai kanji dasar, maka kita bisa menghafal kanji dari Busyu kanji. Menghapal cara baca atau menghapal makna, Sensei? Menghapal makna, Bu. Makna ya? Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu maknanya apa. Setelah itu, baru kita lihat kumyomi-kumyomi. Nanti di sejarah berikutnya ada. Oke. Oke ya? Oke. Sampai sini jelas ya, Bu? Hai. Oke. Hai, Sensei. Berikutnya saya akan bicara. Ini kalau saya bicara pada anak-anak, awal kanji ini harus tahu ini. Ini adalah kanji, no narita cito, sono siyo. Jadi, saya bedakan. Itu istilahnya, kalian, kalau sudah 100 kanji, sudah tingkat 2, saya jelaskan. Kalian ini sebenarnya sudah banyak tahu, tapi istilah tidak tahu. Misalnya, Keisei moji, Shigi moji, Kai moji, Keisei moji. Nah, Keisei moji ini yang berurusan dengan busyu. Oh, Katachi desu. Katachi desu. Kemudian dari pembentukannya ini, nanti ada 2 lagi, itu bukan dari pembentukan, tapi dari penggunaan kanji. Tengcu moji. Tengcu moji, dan Kasia moji. Kemudian, anak-anak kan bingung, apaan ini Keisei moji, apaan Sidi moji? Saya tunjukkan dengan cara ini, Bu. Nih, yang disebutkan Keisei moji. Ini bentuk-bentuk kanji yang ada di alam, misalnya ya, Bu. Ini yang paling menarik, waktu di tingkat 1 suka kanji, itu ini ya, Sensei ya. Ya. Karena, jadi simbolnya seperti itu, dari benda-benda yang nyata gitu ya. Ini masih menarik nih, Sensei. bisa dari seperti ini, saya tunjukkan gambar-gambar sini. Ini saya cari dulu ya, cari. Kemudian nanti saya tunjukkan. Jadi tidak hanya alam-alam, tapi ini misalnya dari manusia, dari kuci, dari anggota badan kita. Kenapa kaki begini? Kenapa cikara begini? Kenapa? Nah, saya tunjukkan. Setelah itu kita lari ke Shijimoji. Shijimoji itu kan Shasuですね. Jadi menunjukkan ya, menunjukkan. Uwe di mana di atas, ini permukaan. Jadi di atasnya barang itu. Bawahnya. Saya terangkan seperti itu, Bu. Misalnya kita ada Soto, ada Uji, dan seterusnya. Ini saya, saya bukan saya ngarang, Bu, tapi saya ngambil dari literatu-literatu. Sensei, itu Hyakuji itu maksudnya ada seratus huruf K? Hyakuji itu N5, Bu. Dipatasi oleh, kalau N5 hanya Hyakuji. Jumlahnya itu yang kaki dasar tadi. Oke, lanjut ya, Bu. Iya. Nah, kemudian selain tadi tunjuk-tunjuk itu, juga bilangan. Kenapa orang Jepang nggak satunya begini, tapi karena dia berasa begini, jadi nunjuknya harus di sini, tan, dan sebagainya. Oh, cara menghitung begini ya. Makanya dia. Kalau gini, 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 itu seperti baraku. Oh, iya, iya. Kalau yang ini, itu dari Chungoku. Chungoku wa Hanoichi. Jadi kalau bahasa Chungoku itu, ini adalah satu, ini dua. Orang Jepang mengatakan, Ichi Nisanya ini ikuti itu, dan dia mempunyai bilangan Hitotsu Futatsu dasar. Yang Hitotsu Futatsu, saya bilang, itu adalah bilangan kecil yang tidak bisa disambung. Karena dia sampai itu, kan? Kalau kamu mau sebelah, ambil bilangan besar dengan handi yang sama, tapi Ichi, jadi Ju Ichi. Juni dan sebagainya. Sampai nanti ada seratus. Bagaimana menunjukkan seratus? Bagaimana menunjukkan seribu? Dan sampai seperti ini. Lanjut, saya dengan Kai Imoji. Ini istilah Kai Imoji. Kenapa? Ini perpaduan dua kanji. Ini kan Ki. Ki jadi Hayashi. Ini Ki jadi Mori misalnya. Mori ya. Jadi pohonnya dua, itu hutan. Pohonnya itu hutan belantara ya, Sensei ya. Itu masih gampang banget itu, Sensei. Menarik itu. Seperti Akarui. Ini kenapa? Karena matahari dan bulan. Coba kalau matahari dan bulan disatukan, jadi terang-beneran. itu ada perpaduan dua kanji dasar. Itu adalah Kai Imoji. Kemudian saya teruskan dengan, nah yang tadi ya, yang tadi ini. Seperti begini. Ini perpaduan-perpaduan ini saya tunjukkan pada anak-anak. Yang tadi tadi menunjukkan. Digabung-gabung ya, Sensei ya. Ini adalah Kai Imoji, Bu. Nah yang saya tunjukkan Kai Imoji. Misalnya kandi ya. Kandi ini adalah kandi Hare, kandi Kiyoi. Ini semua sebenarnya dasarnya adalah Aoi. Aoi yang kita bilang biru ya. Tapi biru ini punya jernih. Jadi kalau biru ini ditambah matahari, berarti urusannya dengan Hare. Kemudian ada Aoi ini tambah Sanjui. Ini bermain dengan Bu Shiu. Sanjui itu berarti urusannya dengan air apa? Air jernih. Air jernih ya. Air jernih itu selalu warnanya biru gitu. Langit yang cerah selalu warnanya biru gitu. Nah itu selalu dengan Bu Shiu. Sampai pada akhirnya anak-anak tanya. Saya ini bagaimana katanya. Misalnya ini adalah apa namanya say. Say ini memohon. Kalau memohon kita jangan ada jelek. Jadi memohon dengan ketulusan. Bicaranya dengan ketulusan. Bicara dengan ketulusan ya. Jadi nggak butuk gitu ya, Bu. Jadi bersih. Kemudian gini Nasake. Nasake ini Aijo ya. Jo ini perasaan. Perasaan. Perasaan ya. Perasaan. Ada kanji ini. Kanji kokoro ya. Ini bermain dengan. Ini bukan. Bukan mohon Bu. Ini adalah. Yang busunya ini adalah kokoro. Kokoro ya. Kokoro. Iya. Kokoro. Jadi kokoronya harus lurus. Berdiri Bu. Kokoronya harus lurus. Jangan macem-macem. Jangan ada cabang-cabang gitu. Itu juga larinya kepada sama dengan tadi. Bicaranya tulus. Jadi hati yang tulus. Kita menyatakan. Maaf ya. Misalnya. Kita menyatakan. Ada cinta. Kita terima. Terima harus lurus. Jangan macem-macem. Nanti sering keluar. Wah ngaco itu. Jadi harus lurus gitu ya. Harus lurus. Kita empati sama orang. Kita empati sama orang. Harus lurus hatinya. Sensei. Ini maksudnya. Jadi dari kanji-kanji ini sebenarnya dalam banget ya. Filosofinya ya. Sensei ya. Iya Bu. Nah kemudian tadi ini saya jabarkan kepada anak-anak. Coba lihat. Coba saya udah uraikan kata ini Bu. Misalnya dari Aoi, Beni Hare, Menjadi Kiyoi, dan seterusnya ini sampai yang tadi saya uraikan ini. Ini apa kongyominya? Semua adalah sei. Oh. Nah semua ucapannya sei. Ucapannya sei. Cuman kataci yang berbeda. Itu kataci berbeda itu bukan kataci yang berbeda seperti apa. Dasarnya Aoi, cuman bedanya dari gushu-gushu yang menempel. Ah. Naruhodo. Begitu Bu. Iya. Selalu saya kanji-kanji. Kurede wakaryasui desu. Nangka yomi kata no mondai tekeko diteru no de. Sampai N1 kan ada banyak soal terkait dengan cara membaca kanji ya. Sensei. Jadi kalau udah tahu seperti ini. Mau bentuknya kiri-kanannya apa. Mungkin yang utamanya udah tahu sei semua ya. Bisa ya. Betul. Betul Bu. Jadi yang tadi busu ini kan sebagai makna dasar. Makna dasarnya kalau hi-heng pasti matahari. Pasti itu terkuaca. Kalau sanji pasti urusannya dengan air. Seperti oyo-yogo kan air ya. Di belakangnya. Apa depannya. Nah semua urusannya dengan air. Misalnya dan seterusnya. Jadi itu pasti Bu. Dengan penuh. Kanji ini dengan penuh pastian. Jadi saya meskipun ruwet gitu ya. Rumit kanji. Tapi kanji dengan kepastian saya nyaman. Kira-kira itu dari pembentukan kanji ya Bu. Kemudian berikutnya adalah kanji ini Bu. Tenchu moji. Tenchu moji. Tenchu moji. Ini adalah urusannya kusakamuri. Kan mereka sudah belajar dengan yang tadi busu ya Bu. Kusakamuri. Kemudian kusakamuri ini nempel dengan tanoshi. Kalau tenjung moji itu adalah asosiasi. Imajinasi kita apa tentang kaitannya dengan itu. Tanoshi sama rumputan gitu. Iya. Tanoshi dengan rumputan. Apa urusannya? Kemudian mereka berpikir-pikir. Apa ya sensei ya. Nah saya itu saya tunjukkan ini. Cari ya. Kamu tahu maknanya. Kalau tanoshi. Tanoshimu itu kan ini hanya adjektif dan verba ya. Tapi ujung-ujungnya adalah senang. Senang. Iya. Senang. Saya bilang ya. Kemudian ada ongyomi-nya ada gaku dan raku. Kalau gaku, oh gaku kan. Kamu lihat. Kemudian kalau raku ya raku no seikatsu misal. Raku no seikatsu. Ini adalah semua urung ujungnya senang saya bilang. Kalau dengan musik enggak ada yang jadi gimana-gimana. Umumnya ya. Kecuali lagu sedih. Tapi jadi happy. Kita hidupnya senang ini. Raku no seikatsu. Enggak penuh dengan kesulitan gitu ya. Raku udah. Kalau gitu ya begini. Jadi kehidupannya. Jadi kusakamuri urusannya dengan tahan no si ini menjadi obat. Apa urusannya ya? Tuh ya. Nah itu adalah urusannya adalah. Kalau misalnya. Kalau misalnya. Kurumputan ini ibarat dulu belum ada yang namanya obat-obat kayak kimia farma. Yang memberikan obat tablet gitu. Nggak ada. Mereka semua dari jamu-jamu. Kurumputan jamu-jamu. Jadi kalau misalnya saja contoh sederhana sakit gigi misalnya. Terus kita pakai rumput-rumput ada cengkeh. Ada apa. Itu jadi. Nah kalau giginya udah nggak sakit. Muka kita kan senang. Bisa ketawa. Nah itulah obat. Nyambung akhirnya ya sensei ya. Kliknya di sini. Kliknya di sini. Gitu ya. Nah itu satu tentang. Ini masih banyak sebenarnya ya. Hanya contoh satu saja. Kemudian ini khasya moji. Lanjut ya. Yang kedua yang terakhir khasya moji. Ini pinjaman. Jadi kandipinjaman ini adalah sebenarnya kandipinjaman untuk menuliskan nama-nama asli. Itu biasanya dalam surat kabar Jepang. Orang Jepang Amerika biasanya dengan baikoku kan. Ini awalnya dari Amerika. Pinjam. Kajia. Pinjam-pinjam semua. Itu semua bermakna sebenarnya. Ini semua bermakna. Jadi Amerika disingkat jadi baikoku dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah julukan ya. Julukan-julukan. Kenapa Amerika menjadi home. Bukan yang lain. Karena prinsip Jepang kalau menyatakan kaya. Itu bukan dari emas, dari berlian, dari uang segepok. Tapi perut kenyang. Zaman dulu ya Sensei. Perut kenyang itu kaya. Jadi Kandi ini kan dari cerita. Kalau cerita Kandi berarti cerita sejarah lama Bu. Jadi masyarakat-masyarakat sejahtera. Mereka enggak kelaperan. Itu kaya. Kalau kelaperan sudah enggak kaya. Gitu seterusnya. Ini semua ada sejarahnya nanti. Kenapa sih kuransi seperti ini. Kenapa seperti ini. Ini ada sejarahnya. Nanti kita bahas tersendiri ya Bu. Boleh. Kemudian ada Yomi Kata. Saya terjelaskan pada anak-anak. Saya kenapa misalnya ada Ninggeng. Ada Jikang. Aida sama. Sama Aida tapi dibaca dengan Kang misalnya. Dibaca dengan Kang misalnya. Nah itu saya ceritakan dengan sejarahnya Yomi Kata seperti ini. Eh maaf. Nah sejarahnya seperti ini ada jaman-jaman. Di mana Ciumoku itu mengalami kerajaan-kerajaan. Ada Han, ada Bo, ada To. Jadi nanti muncul kata-kata seperti ini. Ada Biodo, ada Heiwa. Kanji yang sama. Saya cirikan pada anak-anak. Ini jaman ini loh. Ini Goong. Ini jaman Kangong. Oh jadi cara pembacaan dari satu kanji itu berbeda karena di ini terkait dengan jamannya. Begitu ya? Jaman. Jadi kalau lihat sejarahnya pada jaman Ciumoku itu Bu. Kalau jaman misalnya kalau kita misalnya lihat sejarahnya ada Goong, ada Kangong, ada Hoong. Itu adalah pada jaman itu sesuai dengan karena mereka ada Hoogeng ya Bu. Ada Hoogeng. Jadi misalnya kalau orang Indonesia yang memimpin ini orang Sunda. Maka bicaranya Sunda. Kalau orang Jawa, Jawa misalnya. Kayak gitu. Dengan kanji yang sama. Di Ciumoku ada Hoogeng. Jadi ada Isho, ada Sensei. Ada Kansai, ada Se. Ada Mionici. Ada Setsume, ada Mincho. Nah itu. Itu adalah jaman. Nah selain itu. Selain itu ada tuh. Nihonjin. Ada Ningyo. Ningyo ya? Ninggen. Min. Itu Jing. Gak ada misalnya jadi Jinyo gak ada. Itu kosa kata mereka. Itu berasal dari seperti ini. Seperti Ciumoku ada Peking. Peking ya. Tidak mengatakan Kyo kan. Kalau Kyo ya Kyo. Iya. 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 Paham ya Bu ya? Paham. Saya kecepatan gak Bu? Enggak. Enggak. Ini menarik sekali. Saya baru tahu. Saya baru tahu cara baca dari suatu kanduku. Ini ya. Dipengaruhi karena zamannya ya. Beda-beda. Oke. Zaman. Bodhichungoku. Oke. Kemudian nanti disana ada Yomi kata yang beda Bu. Misalnya ada Yomi kata yang beda. Itu disebut Jukujikung. Jukujikung. Ada yang kalau Jukujikung berarti Kung Yomi yang beda ya. Nah kalau ini adalah banyak sebenarnya. Ini banyak Bu. Banyak. Kalau Jukujikung itu atau Jukujigo itu tidak sama dengan Kung Yomi atau Ong Yomi. Tapi dia punya beda sendiri. Jadi ya misalnya ini banyak misalnya yang ada di buku-buku misalnya ada Hitori. Kenapa tidak dibaca Ichinin misalnya Hitori. Kenapa tidak dibaca dengan Nijusai misalnya. Tapi Hatachi. Nah itu termasuk dalam pengecualian tadi. Itu apa namanya ada di dalam. Kalau kita bicara pada Nijusai ya mungkin paham orang Jepang. Tapi akan diperbaiki menjadi Hatachi. Hatachi ya. Dan ini dihapakan saja ya Sensei ya. Kita bawa oleh-oleh nih. Ini Isai Egao. Ada Jiyozu. Ada Omiyage. Seperti itu ya. Ini ada 100. Kutunya juga ada. Nah kemudian saya ngajarin anak-anak yang lebih rumat. Kalau yang lebih rumit. Saya katakan salah satu mengekanji itu melalui sejarah kanji. Sejarahnya apa? Misalnya ini adalah Yado. Saya ceritakan Yado. Kenapa kanji ini terbentuk seperti ini. Yado ini saya ceritakan. Misalnya Yado ini terdiri dari Ukamuri, Hito, dan Hyako. Maksudnya apa? Ini adalah sejari Sangkingkotai. Edojidai. Sangkingkotai itu satu tahun. Satu kali kan Daibyo Nabiyo datang ke Tokyo ya Bu. Lapor ya. Nah itu sih mereka itu tidak bisa pulang hari ini. Kan belum ada Singkang-Singkang zaman itu. Harus menginap ya. Daibyo itu harus nginap. Nah nginapnya gimana? Maka Daishogun membuat satu rumah yang bisa menginapkan 100 orang. Dan itu jadi cikap akalnya Yado ya? Yado itu. Syuku disini. Syuku misalnya kan begitu. Itu bisa nginapkan. Kemudian ada Khandi-Khandi Yasui. Khandi-Khandi Yasui ini kenapa? Jadi kalau ada Khandi-Khandi Busu ini adalah rumah. Atap rumah. Khamurid atap rumah. Ditambahkan apa isinya di bawahnya apa. Ini adalah onna. Perempuan. Artinya Yasui. Hati-hati. Anak-anak suka. Wah berarti perempuan lurahan. Wah saya marah besar. Kamu gak tahu terima kasih ya. Saya marah-marah. Iya dong saya bilang. Kenapa? Di rumah itu adalah perempuan ada di dalam rumah perempuan itu adalah mama kalian. Saya bilang. Hah? Mereka gitu ya. Kenapa? Karena mama kalian yang ada di rumah itu beliau bekerja masak, cuci, dan alat apa namanya kerjaan-kerjaan itu memuat apapun jadi murah. Bukan murah. Bukan ekonomis ya semuanya ya. Karena peran dari ibu ya. Oh ekonomis. Sumpah sekarang saya bilang. Sekarang kamu beli. Kamu beli apapun. Nasi ramas. Itu yang murah aja 5 ribu. Mama kamu 5 ribu bisa untuk 4 orang. Terus beli teh botol. Berapa? 4 ribu. Mama kamu beli dengan 4 ribu bisa segentong. Kamu sampai makan kembung. Apapun murah. Baju. Lundri sana. Saya bilang. Berapa sekilo? Mama kamu gak hitung-hitung. Kamu sudah disetrikain. Beres. Murah. Saya bilang. Itu bu. Kemudian ini ada dibaca ansin. Ansin. Jadi hatinya murah. Bukan. Hatinya tenang. Saya bilang. Coba kamu ada galau-galau. Terus kamu ngadu sama mama kamu. Plong. Nah. Jadi tenang. Itu bu. Saya sejarahnya dengan anak-anak. Sampai pada akhirnya. Ini ada rumah. Jumada tahu ya. Dulu. Kalau di rumah cumoku itu. Itu adalah. Ini buta bu. Ini buta. Jadi. Kalau di cumoku dulu. Itu rumah itu. Di atasnya rumah. Di bawahnya itu tempat buta-buta. Itu adalah harta. Harta. Penunjukan harta mereka. Jadi kalau kita mah kerbaunya berapa gitu ya. Kalau dulu di cumoku itu. Bukan kerbau. Tapi buta. Dan kemudian ada mesi agaru ini. Mesi agaru ini adalah dipotong. Kuci. Apa? Bulutnya dipotong. Enggak. Itu adalah. Kalau menyukupkan kepada. Kan mesi agaru adalah kata-kerja untuk yang lebih. Makan ya. Jadi saya. Hai mesi agar. Jadi makanannya itu harus dipotong. Se-hitokuci. Oh. Supaya mudah dimakan gitu ya. Rapi. Sopan. Bukan saya bilang begitu. Bagian dari umur alternatifnya. Begitu ya. Menyesuaikan dengan. Ini lah. Kamunya. Kedisi. Jadi orang Jepang kalau makan juga kan. Satu kali makan. Maksud gitu ya. Enggak di kayak di roti. Dipotong-potong. Udah dipotong. Sedar rapi. Kita kecil. Dan ini ada. Mabok. Ya mabok. Mabok ini kanjinya terdiri dari kanjo ini. Ini adalah osake. Kalau osakenya satu teguk ya sudah gak apa-apa. Hangat badan. Tapi kalau sudah bilangan sembilan. Bilangan sepuluh itu. Bilangan maksimal. Ya membleh sudah. Mabok. Mabok ya. Yoparate dulu. Itu kanji-kanji. Begitu kanji kekong. Saya cari pengantin-pengantin. Kalau dulu kan perempuan ya. Ini adalah ona. Itu dilamar. Ona tidak bisa. Seperti sekarang gitu ya. Bisa cari sendiri. Dulu gak ada. Dulu diperjodokan. Nah. Begitu ona ini. Ditentukan hari dia menikah. Maka marganya sudah berubah. Menjadi marga suami. Gitu ya. Ini adalah hari-hari dia. Dia pengantinan nih. Dia pengantinan. Pada saat pengantinan sudah. Marga. Ini kan mioji ya. Marganya berubah. Jadilah kanji ini. Ini adalah kumitate saya bilang. Kemudian ini saya salah. Ini bukan katai. Katai. Ya sudah benar ya katai. Ini arigato. Arigato kenapa? Arigato ini dari kandiaru dan katai atau mujur kasih. Kita tidak akan mengatakan terima kasih apa-apa. Kalau kita tidak ditolong. Waktu kita ada kesulitan. Begitu kita ada kesulitan. Sesuatu yang sulit. Kemudian ada bantuan. Aduh saya benar-benar arigato. Sehingga nanti arigato ini disopankan. Menjadi arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Pertama kali ini juga saya. Kalau saya tidak ada kesulitan. Atau mungkin dulu saya pernah cerita. Pernah cerita tapi saya tidur kayaknya. Mungkin. Sukoyomo siroi disini. Ini filosofinya seperti itu. Jadi mudah bagi anak-anak mahatan. Ya seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu bu. Ini saya ngambil dari Google bu. Aduh makasih banyak sensei. Arigato masai maska. Iya. Aduh menarik banget ini ceritanya tentang kanji. Alhamdulillah ya. Bisa terangkum. Sensei bisa di stop share screennya. Biar. Iya. Iya bisa bu. Iya. Oke. Oke. Makasih banyak sensei. Nah saya kasih gak apa-apa. Iya makasih banyak. Nah ini karena kebetulan zoomnya ini gratisan sensei. Tapi sebenarnya saya pengen masih terus ngobrol. Nanti kita sambung ya. Kita sambung ya nanti ya. Boleh boleh. Minasang kayaknya sampai disini dulu untuk pengenalan kanji ya dari Rena sensei. Nanti saya akan sambung di video berikutnya ya. Akan saya rekam ulang lagi ya. Baik Minasang. Rena sensei arigato gozaimasta. Mata sugi no video demo. Iya. Terima kasih banyak ya Wi. Iya sama-sama.